Amerika Serikat konfirmasi warganya tewas ditembak Israel di tepi barat. Mengapa demikian? Sesama sekutu malah saling serang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perberita Palestina, WAFA, melaporkan warga Amerika Serikat berusia 17 tahun Taufik Hafez Azak tewas terkena peluru tentara Israel. Tidak lama setelah itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengkonfirmasi terbunuhnya warganya negara di tepi barat dan juga meminta penjelasan terkait insiden dari Israel. Jurubicara Angkatan Bersenjata Israel kepada CNN mengatakan, seorang perguna polisi dan juga seorang pemukim Zionis lepaskan tembakan ke seorang warga Palestina yang diduga meleparkan batu di wilayah Al-Mazrah, Al-Sharqiyah, tepi barat. Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengumumkan saat ini tengah melakukan penyelidikan kasus penembakan seorang tentara Israel ke warga Amerika Serikat dan polisi Israel juga sudah memulai investigasi. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat beberapa jam setelah berita itu bertersiar mengkonfirmasi tewasnya warganya negara Amerika Serikat di tepi barat itu disebabkan oleh tentara Israel dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan lebih detail tentang identitas serta bagaimana ia tewas di tangan tentara Zionis. Ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel. Namun, sosok pria itu muncul kembali dalam rekaman pidato barunya dengan tekad yang sama dan bahasa yang percaya diri. Tampak jelas bahwa Abu Obaidah sengaja membuat referensi waktu tertentu untuk menghilangkan keraguan mengenai waktu rekaman pidatonya. Dia merujuk pada jumlah kendaraan militer Israel yang dihancurkan dalam 10 hari terakhir. Dia mengumumkan jika Zionis dan Amerika juga Israel gagal mendapatkan satu pun tentara Israel yang berhasil ditangkap oleh pejuang Palestina. Berikut pernyataan lengkap Abu Obaidah yang disampaikan melalui channel Telegram Resisten New York. Mobilisasi untuk perlawanan, penjajah terus melakukan balas dendam buta terhadap warga sipil dan menghancurkan infrastruktur dalam perang yang kejam dan buruk. Yang merupakan satu-satunya pencapaian yang dimanggakan oleh para pemimpin pendudukan. Selama 10 hari sejak dimulainya kembali pertempuran, Mujahidin berhasil menargetkan pasukan pendudukan di titik instrusi lamaran baru. Setelah pejuang kami mendekati pasukan musuh yang ditempatkan, pejuang kami berhasil menghancurkan sebagian atau seluruhnya lebih dari 180 kendaraan militer di daerah Sujaya Al-Shaytun Sheikh Radwan, Kem Jabalia Bethlehia, sebelah timur daerah Al-Balah serta timur dan juga utara Kanyunis di selatan calur Gaza. Pejuang kami menyerang pasukan penyerang dengan peluru aliasin bahan peledak SWAT dan bahan peledak aksi gerilya. Kami melakukan beberapa operasi berkualitas melawan pasukan penyerang di luar pasukan kami. Mulai dari menyiapkan penyergapan menghadapi mereka dengan senapan mesin, bahan peledak individu, jebakan bukaan terowongan dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah ditentukan sebelumnya, selain operasi sniper. Operasi kami mengakibatkan cedera di antara pasukan pendudukan dan sebagian besar pasukan kami kembali ke unit mereka dengan selamat. Kami mampu menyerang pasukan penyerang dengan mortir dan sistem roket rajum dan kami mempombardir kota-kota yang kami duduki dengan puluhan serangan roket. Kami meregaskan kembali bahwa apa yang dicapai oleh agresi ini adalah kehancuran dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Musuh telah gagal di bagian utara dan selatan jalur Gaza dan akan terus gagal setiap kali mereka menyusup ke wilayah lain. Ketabahan pejuang kami di lapangan dan kerugian besar yang ditimbulkan musuh akan terus berlanjut, insya Allah. Kenyataan senjata sementara membuktikan kebenaran kami dan kebohongan musuh dan membuktikan bahwa tidak ada tahanan musuh yang akan dibebaskan kecuali melalui proses pertukaran. Kami telah membuktikan kepada musuh dan teman kami betapa baik perlakuan yang diterima oleh para Sandra yang bersama kami. Berbeda dengan perlakuan sadis yang dihadapi oleh para tahanan kami di penjara-penjara pendudukan. Baik Perdana Menteri Israel, pemerintahannya maupun Zionis di Gedung Putih tidak dapat membebaskan satu pun tentara di tangan Brigade Al-Ghazam. Seperti yang ditujukan oleh kegagalan operasi pembebasan seorang tahanan Zionis. Pembualan musuh yang berulang kali mengenai tujuan melenyapkan perlawanan di Gaza adalah tujuan konsumsi dalam negeri oleh kelompok sayap kanan ekstrim. Jika pendudukan mampu melenyapkan hamas di Gaza, apakah mereka berhasil melakukannya di tepi barat dan menduduki Al-Quds? Penjajah masih menerima serangan yang menyakitkan di tepi barat yang terbaru terjadi beberapa hari yang lalu di Al-Quds dan serangan berikutnya akan lebih parah lagi. Kami menyuruhkan kepada para pejuang rakyat kami dimanapun mereka berada. Dan mereka yang menolak pendudukan di seluruh dunia untuk melakukan mobilisasi dalam menanggapi musuh melalui pertempuran, demonstrasi dan mengganggu ketenangan musuh. Tidak ada gunanya bagi kami yang terus menyaksikan kejahatan pendudukan terhadap rakyat kita, warga sipilan upaya untuk mengusir mereka. Holocaust yang dilakukan musuh bertujuan untuk mematahkan tulang punggung perlawanan kami. Namun atas kehendak Tuhan yang maha kuasa kami berperang di tanah kami dalam pertempuran suci yang dipaksakan kepada kami untuk memperlakukan pendudukan yang kejam ini. Kami tidak punya pilihan selain melawan penjajah biadab ini di setiap lingkungan, jalan dan gang. Pejuang kita dalam kondisi baik, barisan mereka kompak dan kuat dan ribuan pejuang kita masih menunggu giliran bertempur. Testimoni dari para pejuang kami yang kembali dari medan perang menegaskan kekuatan, teka dan semangat mereka, serta besarnya demoralisasi musuh kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!